Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang bongkar-bongkar ini ya teman-teman di sini kasusnya ini eh mengesinnya itu berbunyi kasar ya ini berbunyi kasar bukan karena sehar atau ini klepnya yang enggak bekerja ya namun di sini karena untuk penyetel klepnya ini menggunakan HLA ya untuk jenis timur ini menggunakan hal HLA jadi dia akan mengejas ataupun mengatur ya celah klepnya itu otomatis ya di sini ada rongga-rongga ini oli nanti oli itu akan masuk ke bagian HLA dan menekan latuk ini ya teman-teman ini ini ada lubangnya di sini juga pipa ini ya ini lubang oli nanti masuk ke pipa ini ya dan menekan HLA itu sehingga dia langsung menabrak ini ya ini nabrak klap ya dan enggak berbunyi namun kasusnya ini saat masih dingin dia berbunyi kasar ya klap 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 tapi setelah oli naik dan mempunyai tekanan dia akan halus lagi ya tapi bila teman-teman saat menyalakan terus udah panas oli udah dirasa naik dan masih berbunyi kasar itu menandakan HLA ini sudah ada yang rusak ya ini contohnya teman-teman HLA halanya seperti ini nih ya masih bagus dia akan keras ya ini yang rusak nih sedang dipompa-pompa supaya oli bisa masuk ke dalam ya fokus-fokus ya itu jadi teman-teman yang mengalami eh suara mesin kasar ya jangan langsung dibawa ke bengkel suruh diganti lubang manis bak so-tendit langsung langsung dibawa ke bengkel kita bongkar dulu dicek ya HLA nya harus keras seperti ini namun bila udah rusak ya diganti saja itu menanam bunga woi harma angkat ya oke nanti saya tunjukkan ya setelah mesinnya terpasang lagi nih untuk KL-nya semoga bisa di perbaiki ya KL-nya sedang dipompa-pompa apakah masih bisa untuk menahan oli ya tekanan oli itu karena dia langsung mengejas mengejas apa ya mengejas apa gimana itu sendiri ya eh setelan klapnya ini ya ini enggak ada kayak motor-motor itu apa mobil itu ada setelan baunya disini ya di war 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 ini langsung ngajak panjang aja panjang aja nanti dia akan mengatur sendiri celah klapnya ya atau mungkin bagi teman-teman yang tahu ya apakah ada ukurannya atau apa ya nanti bisa kolom tulis saja di kolom komentar ya uh ada apa itu naik ke ini ya kamu pulang gak sih apa Oh sakit ya Oke ini lagi dikocok-kocok apakah mau mengeras lagi atau enggak ya ini HLA seperti ini teman-teman enggak ada murnya ya enggak ada bautnya cuma eget pokok-kocok ini Hai Demokras nah itu lagi keras ya ini biasanya macet ke sini dia enggak mau keluar ngomongol dia akan berbunyi klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak-klak Oke Mungkin itu saja dulu oke teman-teman Alhamdulillah ini sudah terpasang semuanya ya ini HLA nya sudah dipompa-pompa tadi cuma satu saja yang mati ya jadi ini tinggal dipasang tinggal dicoba ya apakah sudah hilang suara kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak-kelak gitu ya Oke kita tunggu kita pasang tutup texel apa tutup klapnya itu ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah terpasang semuanya ya ini tinggal kita pasang penutupnya sedang dipersihkan ya ini supaya tidak kocor kita kasih sealer sealer apa ya Epoxy eh apa masih ngewin jenis ya ribon apa-apa itulah kasketial eh apa ya Mas Oh yaudahlah kayak gitulah ini sebenarnya sudah ada karetnya di sini ya supaya tidak keluar olinya oke oke ini lemnya ya lem Tribune teman-teman ya tiga ponam apalah hehehe ini kita tambahkan ya supaya tidak pocor semoga bisa sembuh lagi Eh tapi dizi ratakan lagi Oke Oke alhamdulillah teman-teman ini sudah ada bunyi ke lapang-kelak-kelak lagi ya ini thank you sudah bekerja semuanya nah sebelumnya itu哥哥 kita friscara barang-barangnya itu keras banget ya sampai kayak klep dia klep berbenturan klek-klek-klek-klek-klek-klek-klek ini Alhamdulillah sudah sembuh ini khas-kasanya sudah normal oke ya ini sudah jadi tinggal dicoba buat jalan insya Allah sih masalahnya cuma di HL aja ya HL apa Mas hidrolik last adjuster lah yaitulah yang buat ngatur klep ya Oke terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat di sini saya sebagai disini saya hanya berbagi pengalaman berbagi wawasan saja ya saya bukan ahli bengkel ataupun mekanik senior ataupun spesialis tapi buat berbagi untuk pengguna timur semuanya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dadah